Kak, mau beli obat? Masa sih? Ini kan apotik bang, gak perlu dibilang juga dah tau abang mau beli obat He he, he 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 Yaudah, mau beli obat apa? Hmm, saya mau beli... apa ya namanya? Oh iya iya, Sianida Sianida? Sianida? Mau apa nih orang beli Sianida? Kalau dilihat dari raut wajahnya, sepertinya dia lagi banyak masalah ini Jangan bilang, kalau dia mau mengakhiri hidupnya Enggak, 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 enggak Ini gak bisa dibiarkan, aku harus melakukan sesuatu Bang, ada kalanya dalam hidup ini kita menemui masalah yang besar Masalah yang terasa berat, seperti tidak ada solusi dan jalan keluarnya Tapi itu tidak benar bang Tiap-tiap masalah pasti ada solusinya Jadi, kita tidak boleh menyerah Kita harus kuat menjalani hidup ini Seperti kata Bopatah Badai pasti berlalu Apa cerita bang tiba-tiba cerah memotivasi hidup? Sambor apa gimana bang? Hah? Kau itu yang apa cerita tiba-tiba mau beli Sianida? Lah, emang kenapa bang? Kumat asam lambung aku gara-gara begadang pusreng tadi malam Makanya aku mau beli obat ini Emang salah ya? Itu antasida, goblok! Sebetulnya Sianida adalah senyawa kimia Yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga Jadi, senyawa kimia ini juga digunakan dalam berbagai industri Seperti gertas, tekstil, plastik, atau pertambangan Selain itu, Sianida juga bisa ada dalam asap rokok Atau asap hasil pembakaran plastik Jadi, racun Sianida terdiri dalam beberapa macam bentuk Ada yang berbentuk padat, cair, atau gas Ada hidrogen Sianida, ada cyanogen klorida Ada kalsium Sianida, dan potasium Sianida Jadi, cyanida ini adalah salah satu Senyawa kimia Yang dapat mematikan manusia dengan cepat Sedangkan yang dimaksud pembeli ini Yaitu adalah obat antasida Jadi, antasida adalah obat yang dapat digunakan Untuk meredakan asam lambung Yaitu GERD atau MAH Nah, bagi kamu yang masih belum tahu mengenai obat antasida Boleh cek di channel ini Scroll kembali Yaitu mengenai fungsi Untuk mengatasi asam lambung Atau penyakit MAH Bisa cek di channel ini Yaitu mengenai obat antasida Jadi, jangan sampai salah lagi ya Mengenai cyanida dan antasida Karena fungsinya jauh berbeda Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!